Al-Fatihah Al-Ayah Ayah Bunda yang dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah ketemu lagi dengan Pak Gani Sekarang Pak Gani akan kita sama-sama belajar Yaitu belajar Tilawati Jilid Kedua Di Tilawati Jilid Kedua ini Kita akan membahas beberapa pokok bahasan Nanti kita sama-sama belajar Baik Ayah Bunda Mohon untuk disiapkan di Buku Tilawati Jilid Kedua Bisa dilihat di layar nanti Di layarnya ada Buku Tilawati Jilid Kedua Kita langsung saja ke praktiknya di halaman pertama Di halaman pertama kita akan mempelajari coret di atas namanya Fathah bersuara A dibaca pendek satu ketukan Kemudian coret di bawah namanya Kasroh bersuara I dibaca pendek satu ketukan Dengan catatan jangan sampai miring ya Ayah Bunda ketika mencontohkan kepada Ananda di rumah Baik Sama-sama kita membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Mari kita lihat Ayah Bunda di layar Sebelah kiri saya Salama salami Walaka walaki Syahada syahadi Walada waladi Khoroja khoroji Kataba katabi Khoroba khorobi Kasroh fatah fatah Kasroh kasroh fatah Baik Ayah Bunda Di halaman ke dua Tiga Dan empat Itu adalah halaman tambahan-tambahan daripada bacaan Lanjut Kita buka di halaman lima Di halaman lima Kita belajar Ada seperti koma Namanya domah Bersuara U Dibaca pendek Jangan sampai miring ya Ayah Bunda Itu catatannya Mari kita awali dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Rohimah rohimah rohimu Ajila ajilu Doriba doribu Fasida fasidu Jamilah jamilu Qori'a qori'u Fahimah fahimu Fathah kasroh domah Domah kasroh domah Baik Ayah Bunda Di halaman selanjutnya kita lari ke halaman 18 Karena apa? Di halaman-halaman berikutnya itu sama ya Terdapat tambahan-tambahan bacaan atau latihan-latihan bacaan Baik Ayah Bunda Lanjut di halaman 18 Perhatikan bentuk-bentuk tulisan Ta Bagi Ananda yang penting letak dan jumlah titik Dengan catatan jangan sampai miring membacanya Baik Kita awali dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Tun sama dengan tun Sama dengan tun Azifatun Barorotun Rokobatun Asyaratun Kamilatun Khashiratun Wa mi'atin kabiratun naziratun Humazatin khasi'atun warokatun Lumazatin radiyatun sajaratin Khati'atin qari'atun hawiyatun Sodakotin nafakatun basiratun Baik Ayah Bunda Lanjut Daripada setelah halaman 18 Kemudian ada halaman 19 Yaitu Sama Tambahan Bacaan-bacaan Atau latihan-latihan bacaan Kita buka di halaman 20 Kita buka di halaman 20 Setiap fathah diikuti alif Dibaca panjang Satu alif Atau dua harokat Dengan catatan Jangan sampai Memanjang lebih daripada Satu alif Nah yang warna merah ini Dibaca panjang Satu alif Mari Ayah Bunda Kita Baca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Ba-ba-ta-ta Duhat-duhah Saja-saja Kola-kola Naha-naha Saroh-saro Sakoh-sakoh Subata-subatan-subata Nabata-nabatan-nabata Shidada Shidadan Shidada Baik Ayah Bunda Setelah dari halaman 20 Kita lanjut lagi Melihat halaman 28 Di halaman 28 ini Kita akan belajar Fathah berdiri dibaca panjang Sama dengan panjangnya Fathah diikuti alif Baik Ayah Bunda Mari kita Awali dengan membaca Basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Naha Sama dengan Naha Duhat-duhah 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 Bima'ahada wa ma'ghoa wa ma'togho Fahuwa yaro dhalika dahaha idha sajah Walaka shifa wa makafa dhalika huda Baik ayah bunda dari halaman 28 Kemudian untuk selanjutnya banyak sekali tambahan-tambahan bacaan Untuk melatih ananda di rumah dengan ayah dan bunda Lanjut ke halaman paling terakhir Ini contoh yang paling terakhir yaitu di halaman 42 Di halaman 42 ini ada pembelajaran domah diikuti waw sukun Ada alifnya atau tidak itu dibaca sama panjang Baik kita membaca basmala bersama-sama ya bunda Bismillahirrahmanirrahim Kholu sama dengan kholu Kholu salaman kanu sadiqina Kholu ta'aman takunu salihina Dakholu naron kanu kafirina Amanu wa'amilu fa'idha ro'kibu Mada kholaku fa'idha sajadu Ala ma'fa'alu li'adama fa'ajadu Baik inilah ayah bunda Kita alhamdulillah sudah mempelajari di tilawati jilid kedua Di tilawati jilid kedua ini alhamdulillah Sudah banyak sekali di sekolah alam Purwakarta Yang sudah melewati jilid-jilid yang lainnya Baik ayah bunda terima kasih atas perhatiannya Dan mohon maaf apabila banyak salah-salah kata Atau penyampaian bacaan yang kurang sempurna Ketidaksempurnaan hanyalah milik saya pribadi Dan kesempurnaan dan manfaat datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan ini pembelajaran memberikan sebuah kebermanfaatan Bagi kita semua khususnya pembelajaran di sekolah alam Purwakarta Yang menggunakan metode tilawati Alhamdulillah sekian yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan sekali lagi mohon maaf dan mudah-mudahan memberikan sebuah kebermanfaatan Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh